Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur karena kita telah diberikan kesehatan dan kebahagiaan Anak-anak berjumpa lagi dengan ibu ya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 2 pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan Supoko Bahasan Pluralitas Masyarakat Indonesia Ada pun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah memahami materi diharapkan siswa dapat Yang pertama menjelaskan definisi pluralitas masyarakat Indonesia Yang kedua menganalisis pluralitas masyarakat Indonesia berdasarkan perbedaan agama, budaya, suku bangsa, dan pekerjaan Dan yang ketiga menjelaskan peran dan fungsi keragaman budaya Anak-anak membahas pluralitas di Indonesia artinya kita akan membahas mengenai kekayaan dan keaneka ragaman masyarakat Indonesia Baik dari suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain Jika dilihat dari asal kata, maka kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak Sedangkan pluralitas artinya adalah kemajemukan Jadi pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia Selain pluralitas, terdapat istilah lain yaitu multi-kultural Multi artinya banyak atau lebih dari dua dan culture artinya kebudayaan Masyarakat multi-kultural artinya masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan Masyarakat multi-kultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya Yang pertama, perbedaan agama Di Indonesia terdapat beberapa agama dengan tata cara persembahyangan yang berbeda Oleh karena itu, diperlukan adanya toleransi dalam beragama Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama Tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah Agama Islam Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia Kurang lebih sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam Agama Islam diperkirakan sampai ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi Hari besar yang dirayakan diantaranya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran dan tempat peribadatannya adalah masjid Yang kedua, agama Kristen Protestan Berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda atau VOC sekitar abad ke-15 Pada abad 20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat Yang ditandai dengan datangnya para misionaris Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia Seperti Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa Yang ketiga, agama Kristen Katolik Penyebaran agama Kristen Katolik bersamaan dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia Di antaranya yaitu bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol di Kepulauan Maluku tahun 1534 Francisco Saverius merupakan pelopor misionaris Kristen Katolik Hari Raya umat Kristen Katolik adalah Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember Selain itu, terdapat juga Hari Raya Pascah dan kenaikan islamasi Yang keempat, agama Hindu Diperkirakan masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi Berkembang seiring dengan adanya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu Misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati Yang kelima, agama Buddha Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu Melalui kegiatan pada Kerajaan Sriwijaya Yang menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara Beberapa upacara keagamaan agama Buddha diantaranya yaitu Ulambama dan Hari Raya Waisak Yang keenam, agama Konghucu Keberadaan agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad lamanya Hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditemukannya kelenteng Yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia Hari Raya Umat Konghucu yang dijadikan hari libur nasional antara lain adalah Hari Raya Imlek Anak-anak selanjutnya mari kita membahas tentang perbedaan budaya Menurut Kuncara Ningrat dijelaskan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sansa Kertai Yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari kata budi Yang artinya budi atau kekal Sedangkan kata culture adalah kata asing yang berasal dari bahasa latin kalere Yang artinya mengolah atau mengerjakan Berikut ini merupakan definisi kebudayaan menurut beberapa ahli Di antaranya yaitu Menurut Kuncara Ningrat Menurut E.B. Taylor Dan menurut Clayton Setelah melihat pendapat para ahli tersebut Apakah kalian sudah dapat menyimpulkan Apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Wujud dari budaya menurut J.J. Honigman dibagi menjadi tiga Yang pertama gagasan, yang kedua tindakan, dan yang ketiga karya Ide atau gagasan berada dalam pemikiran manusia Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya tulis berupa Tarangan dan buku-buku Gagasan bersifat abstrak tidak dapat dirabat ataupun disentuh Yang kedua adalah tindakan atau aktivitas Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan Yang berada dalam sebuah masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial Tindakan bersifat konkret terjadi dalam kehidupan sehari-hari Serta dapat diamati dan didokumentasikan Yang ketiga adalah karya Merupakan wujud kebudayaan fisik Yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, karya Semua manusia dalam masyarakat Yang biasanya berupa benda atau hal-hal yang dapat dirabat, dilihat, dan didokumentasikan Terdapat tujuh unsur kebudayaan menurut Kuncara Ningrat Di antaranya yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia Yang kedua mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi Yang ketiga sistem kemasyarakatan Yang keempat adalah bahasa Yang kelima kesenian Yang keenam sistem pengetahuan Dan yang ketujuh religi atau sistem kepercayaan Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebudayaan masyarakat Indonesia Yang pertama adalah perbedaan lokasi Beberapa tempat dengan perbedaan kondisi alam Seperti contoh di Pulau Jawa dan Kalimantan Menyebabkan adanya perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah Sedangkan daerah pegunungan dan daerah pesisir Memiliki perbedaan dalam hal hasil kerajinan yang dibuat masyarakat Yang kedua adalah perbedaan agama atau keyakinan Setiap agama meninggalkan hasil kebudayaan yang berbeda-beda Seperti contoh Agama Hindu-Buddha banyak meninggalkan Candi, patung, dan relief Sedangkan pada masa kerajaan Islam Banyak meninggalkan sini ukir, kaligrafi, dan bangunan masjid Selain karena adanya perbedaan lokasi dan keyakinan Faktor-faktor lain yang mempengaruhi diantaranya yaitu Adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi Perbedaan suku bangsa Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia Dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi Walaupun kita memiliki beragam suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia Namun, kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia Sebagai contoh, Jakarta Sebagai miniatur Indonesia Terdapat berbagai suku bangsa yang tinggal dan menetap di sana Adanya keragaman suku bangsa di Indonesia Dipengaruhi oleh faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia Berikut ini merupakan tabel suku bangsa dan asal daerahnya di Indonesia Perbedaan pekerjaan Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pada saat ini, terdapat beberapa jenis pekerjaan baik sektor formal maupun non-formal Pekerjaan sektor formal adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi Baik pemerintah maupun swasta Contohnya, karyawan perusahaan, pegawai bank, pegawai pemerintah, guru, dokter, dan lain sebagainya Pada jenis pekerjaan formal, individu terikat langsung oleh sistem yang berlaku Sehingga mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat Sedangkan pekerjaan non-formal mereka bekerja secara mandiri tidak tergantung kepada pihak lain Sebagai contoh, pedagang bakso dan petani Peran dan fungsi keragaman budaya Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara di dunia Salah satu daya tarik wisata mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional Kebudayaan nasional merupakan puncak dari kebudayaan daerah Kebudayaan daerah akan memperkaya kebudayaan nasional Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara Dan memiliki syarat mutlak, bersifat khas, dan dapat dibanggakan Serta memberikan identitas terhadap warga Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan dan tidak perlu dipertentangkan Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya Kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna Keanekaragaman budaya di Indonesia justru akan memberikan kesempatan untuk saling mengisi Sebagai contoh, seni bangunan, seni lukis, kain tenun, dan lain sebagainya Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda Perbedaan tersebut didasari oleh berbagai alasan Kelompok masyarakat yang melakukan interaksi berpengaruh kepada cara pikir dan hasil kebudayaan Contohnya adalah cara pertanian baru yang bersifat khas dan unik Seperti cara pertanian, sistem hidroponik, dan penggunaan berbagai alat teknologi pertanian modern Nah anak-anak, demikian tadi urayan materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia Sebagai generasi muda, ibu berharap kalian dapat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi ilmu pengetahuan sosial selanjutnya Sekian dari ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!